Halo Sobat, jumpa lagi di channel Otomodif Video kali ini kita akan membahas tentang World Super Sport 300 Yang kemarin baru saja selesai race 1 Dan Aldi Satya Mahendra Mulai balapan dari posisi ke-11 Dan sempat memimpin balapan Tapi karena ada cuaca Mulai turun hujan maka Aldi Satya Mahendra harus masuk ke pit Untuk mengganti ban Dan berhasil menyelesaikan balapan Dengan finish di posisi ke-16 Namun dengan demikian Aldi Satya Mahendra Masih mencatatkan fast test lap Pada race 1 di sirkuit Autodrome Mos di Ceko ini ya teman-teman Kalau kita melihat hasil Super Pole sebelumnya Galang Hindra dan Aldi Satya Mahendra Sebenarnya cukup bagus Untuk Galang Hindra Mampu menempati posisi ke-6 Sedangkan Aldi Satya Mahendra Mampu menempati posisi ke-11 Jadi untuk starting di race pertama Galang Hindra di posisi 6 Aldi Satya Mahendra di posisi 11 Kemudian situasi cukup rumit Ketika lap-lap menghadapi lap ke-11 Cuaca turun hujan Kemudian para pembalap banyak yang berjatuhan Dan akhirnya para pembalap Mulai memasuki pit untuk mengganti ban yang basah Sehingga posisi Aldi Satya Mahendra dan Galang Hindra Pertama Yang sebelumnya sempat menduduki posisi 1 dan 2 Kemudian bergeser menjadi posisi di papan tengah Balapan World Super Sport 300 Masih menyisakan 1 race lagi Yaitu race 2 Yang akan berlangsung di sore ini Semoga Aldi Satya Mahendra dan Galang Hindra Pertama Bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia Dan bisa melakukan podium pada race 2 kali ini Dan mari kita tunggu penampilan Aldi Satya Mahendra Serta Galang Hindra Pertama Dalam ajang World Super Sport 300 Di sirkuit Autodrone Ceko Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya Tunggu update terbaru tentang pembalap Indonesia Aldi Satya Mahendra dan Galang Hindra Pertama Setelah race 2 berlangsung Terima kasih sampai ketemu di video saya berikutnya